Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sahlan wasahlan kepada seluruh para peserta kajian bakdah subuh pagi ini Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Masih diberikan kesempatan untuk bermajlis ilmu bersama Al-Hasani Dan satu kebanggaan bagi saya berkumpul dan bersilaturahmi bersama dengan orang-orang pilihan Yang tersebar di seluruh Indonesia dengan berbagai disiplin ilmu Semoga kita bisa menjalin ukuah melalui Al-Quran ini Baik, kita akan melangkah kepada acara inti urayan dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal Dengan metode Al-Hasani ini merupakan inti dari acara kita pagi ini Yang akan dibahas yaitu surat An-Nisa ayat 3 Yang akan dibahas oleh surat Haji Hasrizal Al-Hasani Yang pagi ini pendamping beliau adalah Ibu Rita Herlinda Terlebih dahulu kita sapa Ustaz kita Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wa maafiratuh Alhamdulillah Ustaz sehat ya Sehat Alhamdulillah Amin Baik semua kita juga dalam keadaan sehat Ibu Rita Herlinda Apa kabar Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Amin Amin Semoga kita semua sehat ya Ya baik Persilahkan langsung kepada Ustaz dan Ibu Rita Herlinda Soekran Bu Mas Redha Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalam Wa ala asrafil abdiya wa mursalin Wa ala alihi wa sahabihi ajma'in amma ba'an Qalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzubillah minna syaitan rajim Bismillahirrahmanirrahim Inna nahnu nazalna zikra Wa inna lahulah hafiz Wala nabi sallallahu alaihi wa sallam Khairukum man ta'ala mal Qur'an Wa alamakum Sadakallahul azim Wa sadakal Nabi al-Karim Wa nahnu ala zalika minna syaidina syakirin Wa alhamdulillahi Rabbil Alamin Pertama-tama Dan utama sekali Mari selalu kita bersyukur pada Allah SWT Apapun yang kita peroleh pada pagi hari yang berbahagia ini Yang pasti Allah memberikan kepada kita Nimat Islam Agama yang Allah berdayi Dan satu-satunya yang ada di si Allah adalah agama Islam Alhamdulillah Allah berikan nimat itu kepada kita semuanya Kita tidak bisa bayangkan Andai saja kita Bukan beragama Islam Alhamdulillah sekali lagi Alhamdulillah Satu banding lima Lima penduduk hanya satu beragama Islam Dan itu adalah kita Sekali lagi Kita bersyukur Lalu Allah berikan kita nimat iman Dengan nimat iman ini Kita mudah melaksanakan perintah Allah Bapak-bapak ibu-ibu mudah untuk salat subuh Bapak-bapak ibu mudah bangun pagi untuk salat subuh Kemudian melangkahkan kaki ke masjid Mudah lagi Bapak ibu Kemudian kuasa bulan suci Ramadan Dan melaksanakan ibadah haji Kemudian menyisikan sebagian harta kita Penghasilan kita untuk kita sumbangkan Kita jalankan di jalan mudah Kenapa ini faktor iman Kemudian kita mudah meninggalkan larang-larang Allah Mudah bagi kita meninggalkan mahasiat Mudah bagi kita meninggalkan kebuatan judi Minum khamah, berzinah, dan sebagainya Mudah, kenapa faktor iman yang ada pada kita Lalu Allah berikan kita nimat sehat badan Dengan nimat sehat badan Mata kita masih bisa membaca Al-Quran Lengah kita masih sempurna Mendengar ayat-ayat Allah dikemandangkan Dan mulut kita masih bisa membaca Al-Quran dengan sempurna Kenapa faktor kesehatan badan Kaki kita masih bisa berlangkah Itu adalah kesehatan badan yang Allah berikan kepada kita Kemudian Allah berikan kita nimat panjang umur Banyak teman-teman kita yang sudah mendalui kita Entah dimana mereka sekarang Kita gak tahu, gak ada kabar dengan kita Kita diberikan Allah nimat panjang umur Gunakan sebaik-baiknya nimat ini Jangan sampai ada perubatan kita Pekerjaan kita yang dilarang oleh Allah Jadi kan semua aktivitas kita bernilai ibadah Kalipun kita bekerja secara dunia Tapi kita niatkan penghasilan kita untuk berikan kepada Allah Intinya adalah semua yang kita punya Harus menikarkan kita kepada Allah Kita bekerja di kantor Jangan sampai ada pekerjaan kita yang dilarang oleh Allah Misalnya kita di kantor Disitu Allah melarang penghasilan kita yang misalnya korupsi, nepotisme Atau untuk suwak-ruswak Kita gak mau Kita jaga semua itu Yang penting jangan sampai ada pekerjaan kita yang melanggar barang Dan pada pagi yang berbahagia ini Allah berikan kepada kita nimat yang sangat spesial Yang sangat Allah pilih orang-orang yang tak tentu Yaitu nimat mencintai Al-Quran Bapak-Ibu Selama saya berlalang buana bersama Al-Quran Hanya orang-orang tertentulah Hanya orang-orang pilihanlah Yang tertarik dengan Al-Quran Sangat-sangat spesial Untuk itu jaga selalu Rasa cinta Al-Quran Bapak itu jaga selalu Karena setan tak akan pernah membiarkan itu tetap ada pada Bapak Dia berusaha merampas dan menyatakan Malaslah Dunia lah digambar kepada Bapak Jabatan lah dan sebagainya Sehingga kita tadinya suka dengan Al-Quran Begitu ada job baru Lupa kita dengan Al-Quran Tadi kata senang dengan Al-Quran Begitu ada ceketan baru Lupa kita dengan Al-Quran Tetap sisikan waktu Bapak-Ibu bersama Tetap Sesibuk-sibuknya kita Apanya kita Tetap ada waktu kita Ada portfolio kita Waktu untuk Al-Quran Jangan sampai kosong Akhirnya kita bersama Dan kita pengen dipanggil oleh Allah Dengan panggilan Ambilan Syakura Selamat beri salam Tidak lupa disampaikan kepada Junjuan kita Beswatun hasanah kita Orang yang sangat Kita cintai Yang paling kita cintai Di dunia ini Yaitu Ambilan Syakura Sallallahu alaihi wasallam Kita pengen Bertumpah dengan beliau Nanti dia berhisap Sambil beliau mengatasi kepada kita Ini umatku Nah Kenapa beliau bisa mengenai kita Karena rasa cinta kurang kita Dan kita pengen Berharap Dan berdoa kepada Allah Kita bersama-sama beliau Nanti diserugahnya Allah Kenapa Allah akan mengumpulkan Orang-orang Bersama orang-orang yang dicintai Kita mencintai Allah Kita mencintai Rasulullah Dan kita buktikan dengan Kita mencintai Allah Baik Bapak Ibu semuanya Pagi ini kita membahas Surat Anissa Ayat ketiga Saya bersama Ibu Rita Herlinda Assalamualaikum Ibu Rita Herlinda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Rita masih di Bukit Tinggi Atau sudah di Jakarta Sudah di Bekasi Oh sudah di Bekasi Bekasi masuk di Jakarta Sudah Bekasi Jawa Barat Ibu Rita dulu Ke Alasani Mereka kapan ini? Bulan Oktober 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 3 bulan Dan 6 bulan Ini tampilan yang kedua ya? Sebenarnya yang kedua Tapi pernah sekali Untuk menggantikan Ibu yang Jadi ini yang ketiga Bu Rita sebelumnya guru ya? Iya Guru apa dulu Bu Rita? Guru SMP Gue mengajar apa? Pembukuan Eh Konting juga ya? Bu Rita sejak belajar akuraan Nah saya mau tanya Sejak belajar akuraan Apa bedanya Bu Rita Membecah akuraan Sebelum belajar Setelah belajar kramatika Apa beda yang terasa? Jauh sekali bedanya Kalau dulu Mungkin saya Baca Al-Quran itu Mengartikannya Hanya baca Arti yang sudah ada Di Dan kadang-kadang Sehari itu bisa Dua jus Sejak pensiun ini Sudah bisa dua jus Tapi sekarang Malah Satu jus pun Enggak tamat Kenapa? Karena Mendiat kata Oh ini Kata kerja Oh ini Kata benda Jadi Begitu Supaya Inginnya Menghafalkan Sebenarnya Tapi ya Karena kemampuan Itu belum Bisa Jadi ya Yang penting kita Tahu itu Adalah kata kerja Dan Apalagi kalau Hurufsia Itu benar-benar Harus sangat Peliti sekali Kalau Saya dulu juga Beritahu Jadi pas belajar itu Tadinya Bisa Kurang Bikin Bisa Satu hari Eh pas lah Belajar Satu ayat Tiga hari Satu ayat Tiga hari Itu Pertama kali Saya mencoba Menembas ayat Satu ayat Waktunya Tiga hari Jadi Bahkan pernah dulu Satu ayat Seminggu pernah Satu ayat Tapi Tidak ada Tiga hari Cuman dalam Perjalanan waktu Minggu pertama ini Satu ayat Tiga hari Habis itu mundur Dua hari Habis itu mundur Satu hari Habis itu mundur Setengah hari Habis itu Satu jam Habis itu sekarang Pas lihat ya Paling dua menit Besar Itu Apa Progresnya Jadi Bu Rita Misalnya Baca kulang Sekarang Cuman tiga ayat Jadi Kita mengejar Mutu Bukan lagi Kualitas Tapi Kualitas Bagaimana kita memahami Ayat itu Dan kita bisa Aplikasikan Tanpa kita pahami Ayat Kita gak bisa Mengaplikasikan Itu ya Bu Rita Sekarang udah siap Ayat Anissa Ayat tiga Baik Bapak ibu semuanya Buka surat Anissa Ayat tiga Yang hadir sekarang 191 orang Biasanya Lebih 200 Nanti Waktu dan tempat Sepenuhnya Kami serahkan Ke ibu Rita Silahkan Bu Rita Terima kasih Pak Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Datang Tuhan Membawa Diji Diji Disimpan Di dalam Peti Ayo Kawan Belajar Ngaji Agar Damai Selalu Dihati Sungguh Banyak Kayu Dirimu Sampai Pasaran Burang Balam Sambu'ilah Salam Dari Ambo Salam Kemuliaan Agama Islam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikums Waalaikums Rasulullah Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Waala Alihi Wa Ashhadi Ajmani Amma Ba'li Rabbi Serahli Sadri Wa Yaxirli Amri Wahlu Uqdat Tamil Lisan Yathahu Kawli Yang saya hormati Bapak Ustaz Harsri Zal Al-Hasani Selaku Penemu Penyusul Dan Pembimbing Gramatikal Al-Quran Metode Al-Hasani Yang Terhormat Bapak Ibu Pembimbing Gramatikal Al-Quran Metode Al-Hasani Dan Bapak Ibu Pembimbing Tahsin Al-Hasani Dan Yang Berbahagia Bapak Ibu Peserta Zoom Kajian Ba'da Subuh Pagi Ini Segala Puji Hanya Milik Allahu Rabbi Segala Zat Yang Maha Ghafur Zat Yang Maha Syukur Yang Telah Memberikan Beribu Nikmat Yang Tidak Terukur Nikmat Iman Nikmat Islam Nikmat Sehat Dan Nikmat Kesempatan Sehingga Kita Bisa Berkumpul Dalam Jum Kajian Ba'da Subuh Saat Ini Salawat Serta Salam Semoga Tercurah Limpahkan Kepada Nabi Akhir Zaman Seorang Nabi Yang Lahirnya Saja Membuat Goncangan Alam Semesta Dia Adalah Nabi Kita Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Semoga Peluardanya Sahabatnya Dan kita Selaku Umatnya Yang mengikuti Sunnah-sunnahnya Semoga Mendapatkan Safaatnya Dua Merti Aman Nabi Alam Alam Berbahagia Belum saya Mengulaikan Al-Quran Surat Anissa Ayat Tiga Terima kasih Yang Tak terhingga Kepada Ustaz Hasrizal Al-Hasani Yang Telah Berbagi Ilmu Yang Telah Dengan Susah Payah Beliau Temukan Kepada Kita Semua Khususnya Kepada Saya Beliau Mengorbankan Segalanya Baik Harta Tenaga Pikiran Dan Waktu Beliau Untuk Mengajarkan Grammatikal Al-Quran Metode Al-Hasani Dengan Sabar Kepada Kita Semua Semoga Allah Akan Membalasnya Dengan Pahala Yang Berlipat Ganda Kita Doakan Semoga Ustaz Dan Keluarga Selalu Dalam Lindungan Allah Subhanahu Wa Terima Terima kasih Juga Saya Sampaikan Kepada Guru-guru Pembimbing Grammatikal Al-Quran Metode Al-Hasani Pak Budi Bu Aini Dan TPP Di Kelas Oktober Dan Kepada Bapak Ibu Pembimbing Lainnya Yang Tidak Saya Sebutkan Satu Namun Tidak Mengurangi Rasa Tajim Saya Kepada Beliau Yang Telah Membimbing Kami Dengan Sabar Dan Selalu Mau Direpotkan Pada Waktu Belajar Maupun Di Luar Jam Belajar Juga Terima kasih Kepada Bapak Ibu Pembimbing Tahsin Yang Telah Memperbaiki Bacaan Al-Quran Kami Semoga Bapak Ibu Semua Allah Berikan Kemuliaan Baik Di Dunia Maupun Di Akhirat Nanti Amin Ucapan Terima kasih Selanjutnya Kepada Teman-teman Kelas Oktober Yang Semakin Hari Semakin Kompak Untuk Memberikan Semangat Dan Dorongan Agar Bisa Tampil Secara Maksimal Terima kasih Kepada Ibu Bapak Ibu Peserta Zoom Pagi Ini Semoga Kita Semua Selalu Istiqomah Baiklah Saya akan Mencoba Menguraikan Surat Anissa Ayat Tiga Untuk Itu Bila Ada Kekurangan Saya Mohon Ampun Kepada Allah Dan Mohon Maaf Kepada Bapak Ibu Semua Belumnya Izinkan Saya Untuk Ayat Mengeser Ayat Terlebih 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 Dahulu Saya Bacakan Ayatnya Alhamdulillah изang Al-Fatih Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum 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 Untuk bagian pertama, kalimat syaratnya. Sedangkan kalimat jawaban syaratnya. Saya mulai untuk membacakan urayan bagian yang pertama. Pengalaman pertama, wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Pengalaman kedua, in merupakan huruf bermakna artinya jika. Pengalaman ketiga, hif tum, bentuk kakak L, cirinya di akhir kata ada tum. Sekaligus menandakan pelakunya antum. Untuk mencari akar kata, buang ciri kakak L-nya tinggal dua huruf yaitu hif. Termasuk, ini termasuk kaedah satu huruf sia poin empat. Dalam kakak L, setelah dibuang ciri kakak L-nya, tinggal dua huruf dengan pola fil, pasroh sukun. Tinggal dua huruf dengan pola, maka tambahkan huruf ya di tengah. Huruf tersebut berubah menjadi alif. Sehingga menjadi kifah. Setelah dicari dalam kamus, yang ada khawafah. Berarti ini pengecualian dalam Al-Quran. Akar kata khawafah menjadi khawafah. Berarti ini pengecualian dalam kamus halaman 122, artinya kalian telah takut. Penggalan keempat, an merupakan huruf bermakna, artinya mengapa. Penggalan kelima, la merupakan huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan keenam, tuksitu, bentuk aslinya tuksituna, yaitu bentuk kakak SAD. Na merubah menjadi alif karena ada pengaruh in di depannya sebagai penekanan dalam kalimat syarat. Ciri kakak SAD ada tu di awal dan waw sukun na di akhir kata. Sekaligus menandakan pelakunya antum. Untuk mencari akar kata, buang ciri kata SAD-nya, tinggal tiga huruf. Patahkan semuanya menjadi osato. Pola kata kerja, af'anda. Kata yang dicari dalam kamus, aksoto. Dalam kamus Mamut Yunus halaman 341, artinya kalian akan berlaku adil. Penggalan ketujuh, pi, merupakan huruf jar, artinya pada. Penggalan kedelapan, aryatama, merupakan kata benda, kata kerja. Kata, cirinya, di depan ada huruf jar, di awal kata ada alif lam. Ciri jama'nya, huruf kedua akar kata berharap panjang. Akar kata, yatama. Kata benda jama'nya, yatama. Pola kata kerja, fa'ala. Pola kata benda, fa'alun. Dalam kamus Munawir halaman 1587, artinya anak-anak yatim. Penggalan kesembilan, fa'al, merupakan huruf bermakna, artinya maka. Penggalan kesepuluh, inkihu. Bentuknya kakak p. Kakak p berasal dari kakak SAD, yaitu tankihuna. Itu untuk pelaku antum. Dengan kola fa'ala. Untuk menjadi kakak p, buang ciri kakak SAD-nya di depan, tak. Karena huruf berikutnya berharap kat sukun, maka diperlukan alif penolong. Harkat alif penolong, gila huruf kedua harkat patah atau kasroh, maka harkat alif penolong kasroh. Jika huruf kedua berharap kat domah, maka huruf harkat alif penolong domah. Terdapat dalam buku materi halaman 14. Nah di belakang, nah di belakang kata berubah menjadi alif. Sehingga menjadi inkihu. Pelaku antum, mencari akar kata setelah dihilangkan tinggal tiga huruf, patahkan semuanya menjadi nakaha. Pola kata kerja fa'ala. Dalam kamus Mamut Yuno salaman 467, artinya kalian nikahilah. Penggalan ke-11, maka merupakan huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan ke-12, toba, bentuk KKL, cirinya harapat huruf terakhir patah, menandakan pelakunya huwa. Akar kata toba berasal dari toyaba. Berlaku kaedah satu huruf siya poin dua, dalam akar kata huruf wa dan ya, di tengah akar kata berubah menjadi alif. Sehingga toyaba menjadi toba. Pola kata kerja fa'ala, dalam kamus Mamut Yunus halaman 214, artinya dia baik. Penggalan ke-13, la, merupakan huruf bermakna, artinya bagi. 14, tum, merupakan kata ganti, artinya kalian. Penggalan ke-15, min, merupakan huruf jar, artinya dari. Sifat huruf jar, mentasrofkan huruf terakhir kata benda berikutnya. Sehingga penggalan ke-16, an-nisa-i. Seharusnya, bentuk aslinya an-nisa-un. Karena ada huruf jar di depan, sehingga menjadi an-nisa-in. Kemudian ada alif lam, maka menjadi alif lam yang mengkasratain baris hilang satu. Maka menjadi nisa-i. An-nisa-i merupakan kata benda, kata kerja jamak. Siri kata benda, di depan ada huruf jar, dan di awal kata ada alif lam. Siri jamaknya, huruf kedua akar kata berharapat panjang. Akar kata nasa berasa dari nasawa. Di sini dianalogkan dengan kaedah satu huruf sia poin dua. Dalam akar kata huruf waw dan ia di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja pa'ala, pola kata benda ti'alun. Dalam kamus munawir halaman 1416, artinya perempuan-perempuan. Penggalan ke-17, masana merupakan kata benda kata kerja. Cirinya di depan ada ma. Akar kata sanaya. Pola kata kerja pa'ala. Pola kata bendanya ma'alun. Penggalan ke-18, waw, merupakan guru bermakna artinya dan. Penggalan ke-19, selasa, merupakan kata benda kata kerja. Akar kata salasa. Pola kata kerja pa'ala. Pola kata benda fa'alun. Dalam kamus munawir halaman 154, artinya tiga. Penggalan ke-20, waw, merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-21, ruba'a, merupakan kata benda kata kerja. Akar kata, waw, ba'a. Pola kata kerja, fa'ala. Pola kata benda, fa'alun. Dalam kamus munawir halaman 137, artinya empat. Arti, ayat 3 bagian 1, dan jika kalian takut, mengapa kalian tidak akan berlaku adil pada anak-anak yatim, maka misailah apa yang baik bagi kalian dari perempuan-perempuan 2, dan 3, dan 4. Selanjutnya, bagian ke-2, ini juga merupakan kalimat syarat dan kalimat jawaban syarat. Kalimat syarat, Ibtum ala tu'nilu. Dan kalimat jawaban syaratnya, Wahidatun. Wahidatan. Aumamalakatsaimanukum. Penggalan ke-22, fa'a, merupakan huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-23, in, merupakan huruf bermakna, artinya jika. Penggalan ke-24, Ibtum, Bentuk KKL, cirinya di akhir kata ada Tum, sekaligus menandakan pelakunya Antum. Untuk mencari akar kata, buang ciri KKL-nya tinggal dua huruf, yaitu KIP, termasuk kaedah satu huruf siap poin empat. Dalam KKL, setelah dibuang ciri KKL-nya tinggal dua huruf, dengan pola khil, kasrah sukun. Maka, tambahkan huruf ya di tengah. Huruf tersebut berubah menjadi alif. Sehingga, fiafah menjadi kifafah. Setelah dicari dalam pamus, yang terdapat hanya khawafah. Berarti ini pengecualian dalam Al-Quran. Akar kata khawafah menjadi khawafah. Pola kata kerja fa'ala dalam pamus, mamut yunasalaman 122, artinya kalian telah takut. Penggalan dua lima, an merupakan huruf bermakna, artinya mengapa. Penggalan ke dua enam, la merupakan huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ke dua puluh tujuh, suksif, suksif, taksif, takdilu, maaf, takdilu, bentuk aslinya takdiluna, bentuknya KKSAD, cirinya ada ta di awal kata, dan di akhir kata ada waw, sukun, na, sekaligus menandakan pelakunya antum. Dalam ayat, na berubah menjadi alif, karena di depannya ada in, sebagai penipanan dari kalimat syarat. Akar kata, na adalah, pola kata kerja fa'ala, dalam kamus, mamut yunasalaman 257, artinya kalian akan berlaku adil. Penggalan ke dua puluh delapan, fa'a merupakan huruf bermakna, artinya maka. Penggalan 29, wahidatan, merupakan kata benda, pelaku aktif, sebagai objek dan tunggal. Cirinya, kata benda, ciri kata benda, ada tamar butoh dan tanwin. Sedangkan ciri pelaku aktifnya, huruf pertama akar kata berharapat panjang, dan huruf kedua akar kata berharapat kastroh. Ciri objeknya, ada tam kastroh tain di belakang, dan ciri tunggalnya, kastroh tain di belakang. Maaf, kata tain di belakang. Akar kata, wahada, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda, pa'ilatun. Dalam kamus Mamut Uno, salaman 494, artinya yang satu. Penggalan ke-30, au, merupakan huruf bermakna, artinya atau. Penggalan ke-31, ma, merupakan huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan ke-23, malaka, malakat, bentuk KKL, artinya, kirinya ada tasukun di akhir kata, sekaligus, menandakan pelakunya hiya. Akar kata, malaka, pola kata kerja fa'ala, artinya di dalam kamus Mamut Uno, halaman 428, dia telah memiliki. Penggalan ke-33, merupakan kata benda majemuk, yang terdiri dari dua kata, yaitu, ayimana dan kum. Ayamana merupakan kata benda, kata kerja. Akar katanya, ayamana, kata bendanya, ayimanun. pola kata kerja fa'ala, pola kata benda af'alun. Dalam kamus Mamut Yunus, halaman 510, artinya, tangan kanan. Kum, merupakan kata ganti, artinya kalian. Jadi, aymanukum, artinya, tangan kanan kalian. Arti bagian kedua, ayat 3, maka, jika kalian takut, mengapa kalian tidak berlaku adil, maka cukup satu, atau, apa yang tangan kanan kalian telah kalian miliki. Bagian ketiga, mulai dari penggalan 34, zalika, merupakan kata tunjuk jauh, artinya demikian itu. Penggalan ketiga puluh lima, adana, merupakan kata benda, kata kerja. Akar kata, dana, berasal dari, da, da, danawa. Ini juga termasuk, dianalohkan kepada kaedah satu, huruf sia, poin dua. Dalam akar kata, huruf wa dan ya, di tengah akar kata, berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda, pak lun, dalam kamus mamut yunus halaman 130, artinya, lebih dekat. Penggalan ketiga puluh enam, an, merupakan huruf bermakna, artinya mengapa. Penggalan ketiga puluh tujuh, la, huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan yang terakhir, 38, ta'ulu, bentuk aslinya, ta'ulu na, bentuknya kata SAD, cirinya, ta' di awal kata, dan wausukun na' di akhir kata. Sekaligus, menandakan pelakunya antum. Dalam ayat, na' berubah menjadi alif, karena, pengaruh an' di depan. Pengaruhin di depan, sebagai penekanan dari kalimat syarat. Akar kata, awal, berlaku kaedah satu huruf sia poin lima, dalam kata SAD, huruf sia di tengah atar kata, kembali dalam bentuk aslinya. Dan kaedah satu huruf sia poin dua, dalam atar kata, huruf wa dan ya, di tengah atar kata, berubah menjadi alif. Jadi, awal berubah menjadi ala. Pola kata kerja pa'ala, dalam kata, kusus alaman 286, artinya, kalian akan an' nyaya. Arti, ayat 3 bagian 3, ini akan itu, lebih dekat agar kalian tidak an' nyaya. Arti keseluruhan, dari, Al-Quran Surat An-Nisah, ayat 3, dan jika kalian takut, mengapa kalian tidak berlaku adil, pada anak-anak yatim, maka, nikahilah apa yang baik, bagi kalian, dari perempuan-perempuan, dua, dan tiga, dan empat. Maka, jika kalian takut, mengapa kalian tidak berlaku adil, maka cukup satu. Atau, apa yang tangan kanan kalian telah kalian miliki. Demikian itu, lebih dekat agar kalian tidak an' nyaya. Alhamdulillah, saya tutup dengan santun satu lagi ya Pak Ustaz. Silahkan. Apa tanpa Mas pergi berlayar, berlayar sampai ke Panarukan. Dikarenakan saya sedang belajar, bila ada yang salah, mohon dimaafkan. Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Mumtaz, Bu. Mantap, mumtaz. Bu Rita, ini lumayan. Seperti kata Budes, baru 50%. Habis itu tengah-tengah dijawab ya. Ya Pak Ustaz. Bagaimana rasanya tadi, bahasanya kan agak jarang didengar ya. Itu kan gramatikal, jadi saya mau menyampaikan sesuai dengan gramatikal aja Pak Ustaz yang bisa menjelaskan. Baik Bapak Ibu, Bu Rita sudah muntaz, lancar, ketahuan seorang diri. Tenang aja. Saya bantu teman-teman sekarang. Sekarang malah akan dibantu ya sendiri ya. Baik Bapak Ibu, saya akan jelaskan sebentar secara gramatikalnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Poin khiptum. Dan jika kalian ada dalam khiptum itu, kalau kaedah kita kan, kalau dalam KKL, setelah ada buang, KKL tinggal dua huruf yang berpola. Kasprasuk pun tambahnya di tengah. Nah, ayat ini terusnya membuat satu waktu itu huruf sihat itu maju mundur. Saya dah buat, kalau feel itu harus sihat. Kok jadi wow. Nah, lanjutnya saya bertanya lagi. Untung ada anak saya terus terang. Saya minta makasih karena saya ada di permana yang membuat saya bersemangat terus. Habi, kalau setiap kaedah itu pasti ada pengecuan. Itu biasa. Tapi kalau khiptum itu mesti kan kaya apa? Kok apa? Itu biasa. Setiap kaedah, pasti ada pengecuan. Itu yang saya rasa maju lagi. Jadi kalau ada yang berbeda, yang benar jangan disalahin. Pengecualian. Nah, kesalahan orang dipenturkan, Mbak. Akhirnya membuat orang nggak semangat. Wah, ini salah kok. Contohnya ini. Yang satu, masa menggagalkan yang banyak. Yang banyak sudah benar. Lalu yang satu, ini pengecualian. Masa mengalahkan yang banyak. Nah, itu yang saya lihat, peserta metode lain, ataupun peserta-peserta lain, jadi mundur. Saya ceritakan, saat ini pernah juga mengundur, Terserang, Rusia itu. Tapi anak saya, Dede menguatkan B, lanjut B. Ini pengecualian. Jadi banyak lagi yang pengecualian itu nanti, Jadi kalau kita sudah buat, ternyata nggak cocok untuk kaedah ini. Nah, akhirnya itulah Rusia. Selalu saya katakan, Itulah Rusia. Suat-suat saya, dong. Nah, itulah yang berbeda. Nungkap di sini, sehingga tetap maju kita. Jadi, WNK, dan jika kalian khawatir, adalah bahwasannya, Tuk situ. Adil. Jadi, bahwasannya tidak berlaku adil. Tidak bisa adil. Pilihan pertama kepada yatimini, yatimini orang yang akan dinikah. Ini contoh saja di sini. Pada saat seluruh orang yang menikah seseorang, dia takut tidak berlaku adil. Maka kata Allah, Fankihu, maka nikahilah oleh kalian, ma tabalak, yang kalian suka. Yang kalian suka, Minanisa dari pengemban. Berapa jumlahnya? Masnah, dua, tiga, dan empat. Terus terang ayat ini, tetangga kita sering menyerang. Jadi, kita harus menjelaskan agama tetangga. Maka, Fain Kirtu, maka, jika kalian khawatir, Allah ta'adilu tidak berlaku adil, diulang lagi, maka, Fak wahidatul. Cukup satu saja. Satu saja. Jadi, adil dulu ya. Jadi, bisa enggak adil? Enggak adil ya, sudah. Satu saja. Kalau bisa berlaku adil, ya adil memberikan rezeki, adil memberikan nafkah lahir batin. Kalau adil, silahkan. Tapi kalau tidak bisa adil, maka, cukup satu saja. Atau, main mata. Main mata itu artinya apa? Mata dimainkan? Enggak ya. Itu namanya, mengatur strategi. Kongkai lingkong. Ada juga, saya kalau bahasa Padang, banyak sekali bahasa-bahasa. Misalnya, ada kata-kata, saku berjahit. Saya mau tanya nanti Pak Joni ini. Apa itu yang misalnya? Bahwa kok jagung beranggung. Nah, kan itu tuh, bukan menyatakan orangnya dari jagung, atau memang kantornya di jahit, tapi, berlaku. Nah, ini juga gitu. Jadi, tangan kanan kalian miliki. Nah, kita dimakan adalah kuda. Tangan kan, dalam kantor, ya waktu tangan kanan direksi. Kan hatinya Pak Sekretarin, orang-orang dipercaya. Nah, jadi, Auma melakat, apa, tangan kanan kalian miliki. Jadi, orang-orang percaya. Orang-orang yang mengurus, orang-orang yang mengurus, kebutuhan sehari-hari, maka dikailah tidak. Pada itu yang lain-lain. Karena dia sudah bergaul sehari-hari dengan kita. Jadi, itu secara manan. Zalika, demikianlah, adna lebih dekat, Allah ta'udun. Akhir berdekat pada, kalian tidak berlaku zalim. Jadi, kalau kita sudah berbuat seperti itu, insya Allah tidak zalim. Jadi, kalau tidak bisa mengawal bicara adil, cukup satu. Nah, kalau ingin juga, mana orang-orang terdekat kita yang jadi apa-apa. Kalau dulu Pak, istri orang bisa sampai 100-100 naik. Tentang Islam, maksimum hanya 4. Maksimum. Itu pun dengan catatan yang ketat sekali. Adil. Adil tentu. Nanti kita tidak bahas pikir di sini ya. Nanti ulama-ulama akan menguraikan bagaimana cara adilnya, bagaimana tidak manjil. Kita bicara hanya dramatikal. Demikian Bapak-Ibu sekali lagi, jadi ada satu hal yang saya ambil di sini. Pertama, dalam kaedah, setelah ada kaedah, lalu ada pengecualian, itu tidak, jangan dibenturkan ya. Itu dianggap sebuah pengecualian. Apalagi yang menakut dengan orupsia. Kemarin Anda juga kata, kulu, makanan oleh kalian. Nah, alifnya kok hilang? Ya, orupsia. Pada saat kata, akulu hilang, akhazah hilang. Tapi pada saat ataya, dia tidak hilang. Kenapa kok begitu? Kok berubah-ubah? sekali lagi, itulah orupsia. Orupsia, kita mengalami apa adanya. Dia bisa hilang tiba-tiba, dia bisa berubah, dari alif kewa, wau keya, dan dia bisa melebur. Ya, dia penaja dia. Jadi jangan sekali-kali dibenturkan. Nanti, kenapa begini? Berarti kaedah ini salah. Tidak ya, Pak. itu sekali lagi, terus-terrang kata-kata kriptom ini membuat saya dulu agak sedikit. Minder, Pak. Habis lagi, terenang dengan lina saya, oh gitu, oh gitu. Demikian, Bapak-Ibu semuanya, secara kata-kata, dan tadi ada kata-kata yang memang perlu diurahkan, sudah saya sampaikan. Semoga, ada manfaatnya bagi Bapak-Ibu semuanya. Dan bagi saya sendiri. Dan, karena kami bersama belajar, tentu ada hal-hal yang mungkin tidak pas, atau mungkin ada yang kurang. Itu kami mohon bukakan bitumah, dan sebesar-besar. Nah, dan kadu yang benar, itu semata-mata datang dari Allah SWT. Istiqamah, Bu Rita ya, selalu ya. Jangan pernah lagi berpisah dengan Quran. Kita akan tetap bersama Quran, ada pertemuan, tidak ada berpisah. Quran selalu di hati. Oke, kita silahkan kembali kepada Ibu Moderator, Ibu Mas Lida Bustadi. Silahkan Bu Mas Lida. Ya Ustaz, terima kasih Ustaz. Sebelum kita, akhir ini kami ucapkan, saya terutama mengucapkan, selamat, mumtas kepada Ibu Rita Herlinda ya. Al-Burita saya kalah dengan Ibu itu, memawakan pantun-pantun. Ya tidak apa-apa. Demikianlah Bapak Ibu, Urayan Al-Quran, surat Anissa ayat 3, berikut penjelasannya. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada hari ini, dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal-akhirah. Amin, amin. Amin, Rabbah.